Oke, setelah mereview bidding kita yang sudah lalu ya, kita akan masuk ke Jacobi Torotram yaitu tool yang sangat baik untuk menyejaki slam pada opening major ya, respon Jacobi hanya digunakan pada opening major Namun sebelumnya saya akan jelaskan dulu tentang control bid ya Saya akan kasih satu contoh saja tentang penggunaan control bid ya, atau Italian Q-Bidding karena pembahasan kita fokus pada Jacobi Torotram Ini hanya selingan karena Jacobi Torotram bertujuan untuk slam bidding, jadi mau gak mau ada introduction juga tentang Italian Q-Bidding ini ya, atau control bid Saya kasihkan contoh, partner di barat buka satu hard ya, kita dengan kartu ini bid to club, lalu partner two hard ya, bagaimana selanjutnya Nah, karena kita mengandung sekolah yang menunjukkan distribusi, maka kita tahu bahwa dua hard partner ini adalah enam kartu hard ya, pada dasarnya dia cuma kasih info poin 12.16 Ya, kalau lebih atau apa dia yang tahu, tapi sementara ini dia cuma info 12.16 Oke, 12.16 kita boleh berharap dia punya asking queen heart, umpama dia punya asking queen heart Sekedar harapan saja, enam kartu hard, lima track club, 11, satu track diamond, 12, jadi sudah ada 12 track Oke, apa yang kita lanjutkan, bisa kita tanya as? Oke, umpama kita sudah cukup canggih juga, sudah menggunakan roman key card Kita tanya empat notram, lalu dijawab teman kita lima notram Jawaban maksimum dari sistem yang kita gunakan, artinya apa? Dia punya tiga key card plus coin tram Oke, kita tembak enam? Sudah pasti kita tembak enam, karena nggak mungkin lagi kita bid lima ya Dia sudah, dia sudah lima notram, masa mau mundur ya, nggak bisa, jadi kita bid enam hat Nah, persoalannya adalah, teman kita bisa jadi punya seperti ini Dia jawabannya nggak keliru Tiga key card, dua key card di hard, asking ya Key card itu bisa as, bisa king tram Jadi dia sudah asking hard Dua key card, dan as diamond, tiga key card, dan queen tram Jawabannya sudah betul Tapi jangankan main enam, main lima aja mati Kita lihat pagi-pagi sudah kalah tiga track di speed Nah, tiga key card, dia juga bisa kartunya seperti ini Dia juga bisa tiga kartunya seperti ini Ini bukan slam yang ideal, tapi ini adalah slam 50-50 At least kita masih bisa berusaha lah, bisa bernafas, bisa finish Di hard ya, tapi kalau ini Nah, pagi-pagi sudah bubuk ya Jadi, nah bagaimana caranya kita mengetahui kartu partner Apakah dia pegang yang begini Atau dia pegang yang begini Ya, nah sebelum melancarkan key card Sebelum melancarkan key card Kita harus melancarkan queue dulu Ya, control bit dulu Ya, sebagai contoh Satu hard, two club, two hard, tiga hard aja Partner Ya, karena two club sudah forcing game Ya, tiga hard ini justru mau mengajak slam ya Jadi, tiga hard tidak mungkin di pass Karena ini two club forcing game Lalu, setiga hard Apa yang harus dilakukan partner? Partner kita diminta untuk menunjukkan kontrolnya Ya, pada contoh ini dia punya kontrol di diamond Maka dia beat for diamond Ya, build diamond artinya ada as atau king Karena kita yang pegang king berarti bukan king ya As atau singleton atau void for diamond Itu artinya Di samping itu, for diamond ini membawa pesan Bahwa dia tidak punya speed Kalau dia punya speed, dia beat 3 speed dulu Ya, partner ada kontrol di speed Club sama diamond? Belum saya kasih tahu Ya kan Jadi, sistemnya up the line Dari bawah, dari step Dari tangga terendah terus ke atas Nah, tetapi karena dia sudah for diamond Ya, artinya dia tidak punya apa-apa di Speed Dia tidak punya apa-apa di club Maka kita sudah lihat Bahwa dia tidak singleton speed Dia tidak A speed Dia tidak king speed Jadi, at least kita sudah kalah dua di speed Ya kan Jadi, ya sudah lah For hard saja Jadi, kontrol beat membantu kita untuk Apakah kita perlu beat slam atau tidak Selain itu, kontrol beat juga menghindari kita pada level 5 yang tidak perlu Ya kan Ini kan level 5 yang tidak perlu ini Kalah 3 trick speed Kurang lebih begitu Ya Nah, seandainya kartu dia seperti ini Ya Seandainya kartu dia seperti ini Kita 3 hard Betul Saya lagi Lagi main game 3 hard Nah, kita apa? Kita 3 speed Artinya apa? 3 speed Partner saya punya kontrol di speed Mungkin singleton Mungkin A Mungkin king Mungkin void Kelapar sama diamond Saya belum kasih tahu Nanti saya kasih tahu kalau ada Karena itu si timur harus pelan-pelan Ya, jangan langsung tanya A Sepelan-pelan C Boleh for club Ya Sebenarnya kita tidak perlu kasih tahu kan Cuma ini cuma tiktak saja Meskini sebenarnya kita tidak perlu kasih tahu Kita ingin tahu sebenarnya Dia punya diamond tidak? Nah, ketika dia beat for diamond Kalau dia beat for diamond Artinya dia punya Kontrol di diamond Mungkin king Oh, kingnya di kita Berarti bukan king ya Jadi mungkin Us Mungkin singleton Mungkin void Nah Setelah kita tahu bahwa Ada kontrol di speed Ada kontrol di diamond Barulah kita Kita Bertanya Ya Baru bertanya Artinya pada kasus ini Seandainya partner king speed Cili-cili pun Kita masih bisa ada nafas Ya kan Tuh, masih ada nafas Ya, ketika dijawab 5 notram Kita tidak ragu Karena ada kontrol speed Ada kontrol diamond 5 notram Kita Beat 6 hat Tuh Ya Dan setelah dibuka Ya Ini lay downnya Kelas speed aja Gitu Kira-kira untuk menjelaskan Tentang kontrol beat Nah Bidding ini Bidding ini Akan sama Ketika Teman kita Punya Kartu Seperti ini Ya Ya Dia punya Kartu seperti ini Biddingnya sama Partner ada kontrol speed Ya kan Nah Nunggu Partner ada kontrol di diamond Emang ini Tidak ideal Tapi at least Kita berada Pada sesuatu Yang bisa diusahakan Gitu Sekarang kita lanjutkan Pada Jacobi to notram Oke Oke Nah sekarang kita balik ke Jacobi to notram Sini ada beberapa contoh Respon Ya Partner buka Satu hat Nah Apa respon kita dengan kartu ini Ya Ini kita punya Alat bantu 2 over 1 forcing game Yaitu kita Respon to diamond Ya Kita respon to diamond Nanti partner Entah beat apa Misal 2 hat Entah 2 notram Nanti kita Bidding 3 hat Ya 2 over 1 Habis itu kita Beat support Set partner Nah pada Kasus yang ini Ya Kita langsung 4 hat Ya Jadi ini Ya jadi 1 hat 4 hat 1 speed 4 speed Itu kartu yang Preemptive Kita bukan Bertujuan Main 4 hat Bikin Tapi kita bertujuan Main 4 hat Mati 2 Kalau Kalau bahaya Kalau tidak bahaya Boleh mati 3 Mengapa itu dilakukan Tujuannya untuk Memblokir Bidding musuh Ya Supaya dia gak ketemu Main 4 speednya Kalau dia gak ketemu Main 5 clubnya Ya Seperti itu Jadi mati 2 Bukan hal yang Perlu kita risaukan Nah pada Contoh yang ketiga Ya Ini Nah ini kita Kartu Kita tahu Ini kartunya Game Tapi kita gak bisa One hat 4 hat Ya kan Kenapa Karena 1 hat ini Bisa 20 poin Jadi kita harus Info Bahwa kita Kartu kita Biasanya Balance Ya Punya 4 kartu support Gitu 4 kartu support Dan Ada niat Mau main slam Jadi minta info Ke partner Pas selanjutnya Jadi ini adalah Satu contoh Pegangan Dimana kita Respon Jacobi Tuno Terang Saya kasih 2 contoh Pegangan Responder lagi Ya Ini kita Tidak bisa Tuno tram Karena Tuno tram Sudah kita gunakan Untuk 4 kartu support Ya Jadi kita Terpaksa 2 club Ya 1 hat 2 club Nanti setelah itu Padahal Entah bidding apa Entah 2 hat Tiga club Kita bid for heart Ya Karena poin kita Terbatas Hanya 13 saja Kita over Partner Partner Perserah kamu deh Poin ku cuma 13 Kamu muslim Atau apa Urusanmu Ya Kita juga Tidak bisa Satu hat For heart Karena Satu hat For heart Sudah kita Pakai Untuk yang Prime Jadi ini Disebut dengan Delight Game Race Nah ini Kita juga Tidak bisa Respon Tuno tram Karena Respon Tuno tram Kita sudah Pakai Buat Buat Hard Support 4 kartu Dan Forcing Game Ya Sehingga Ini kita Juga Tuk Club Ya Umpama Partner Respon Tiga Club Atau Tiga Atau Dua Daman Maka Kita Bit Tiga No tram Oke Dia Revit Dua Hard Ya Baru Kita Support Hard Gitu Ya Jadi Tuno tram Sudah Dipakai Untuk Kepentingan Empat Kartu Support Dan Poin 13 Up Nah Lalu Apa Yang dilakukan Opener Setelah Responder Bit Tuno tram Jakobi Ya Konvensi Ini Sudah 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 Tahun 1970 An Ya Kira-kira Kalau Dia 79 Berarti Sudah 40 Tahun Tapi Cukup Populer Joko Bit Tuno Tram Ini Karena Sangat Membantu Dalam Kita Menemukan Slam Bidding Nah Si Opener Bisa Bit Second Sud Yang 5 Kartu Jadi Bisa 5 Kartu Speed 5 Kartu Club Maka Dia Bit 4 Club Bit 5 Kartunya Di level 4 Dia Disarankan Sebenarnya Bit Singleton Di level 3 Maka Dia 5 4 3 1 Dia Bit Singleton Apa 6 3 3 1 Dia Bit Singleton Apa Di level 3 Nah Kalau Nggak Punya Singleton Nggak Punya Singleton Umpama 5 4 2 Dia Bisa Bit 3 0 Trump Karena 5 4 2 Nggak Balance Kalau Dia Nggak Punya Singleton Maksimum Ada 6 Kartu Dia Bit Warna Yang Tadi Dia Bit Jadi 1 Speed Dia Bit 3 Speed 1 Hard 3 Hard Itu 6 Kartu Maksimum 3 Not Tidak 6 Kartu Maksimum Kalau Dia Minimum Point Katakan 12 13 14 Jelek Dia Bit Ke Langsung Level 4 Jadi Ini Masih Mengikuti Prinsip Fast Arrival Kalau Bidding Mo Point Mo Minimum Fast Arrival Bit Cepat Ke Game Ya Para Panner Tidak Salah Invert Fast Oke Kita Kasih Contoh Anda Di Barat Buka Satu Speed Lalu Panner Kita Di Timur Respond To No Tram Lalu Kita Apa Oke Nah Contoh Ini Kita Bit 3 Demen Ini Minimum Tidak Ada Urusan Yang penting Dia Kita Kasih Tahu Singleton Apa Ini Kita Bit Ini Kita Bit Apa 4 Club Jadi 500 Speed Dan 5 Kartu Club Kita Bit 4 Club Singleton Kita Rasa Lebih Penting Ngasih Tahu Club Yang Kuat Ini 5 Kartu Yang Ketiga Yang Ketiga Berbeda Kita Tidak Perlu Bit 4 Diamond Karena Diamond Kita Uncis Uncis Ini Club Kita Bagus Jadi Kita Bit 4 Club Ini Lebih Baik Kita Kasih Tahu Singleton Club Sehingga Kita Bidding 3 Club Ini Poin Kita Minimum 13 Doang Jadi Kita Bidding Ya betul Bidding 4 Speed Nah Lalu Menjadi Pertanyaan Mengapa Menunjukkan Singleton Singleton Itu Penting Ya Saya Kasih Tahu Kita Bit Slam Dengan 33 Poin Dan Kontrol Yang Cukup Kita Bit Slam Tetapi Dengan 27 Poin Dan Ada Sorted Bit Kita Juga Bit Small Slam Kenapa Demikian Kenapa Tidak 33 Poin Dibutuhkan Saya Tunjukkan Nah Ketika Ada Sorted Bit Seperti Ini Partner Buka Satu Hard Kita Tunjukkan Partner 3 Diamond Nah Ini disebut Dengan Sorted Bit Kita Diamond Cek Cek Tidak Ada Apa-apanya Dia Singleton Diamond Sorted Bit Namanya Nah Kenapa 27 Poin Karena Hanya As Yang Makan King Queen Jack Sudah Tidak Makan Berarti 6 Poin Sudah Tidak Ada Gunanya 6 Poin Sudah Hilang Jadi 33 Dikurangi 6 27 Poin Jadi Kalau Sorted Bit Kita Bisa Lanjutkan Untuk Cari Slam Setelah 3 Diamond Kita Bisa Menunggu Dengan Biding 3 Heart Berarti Kita Mau Main Slam Dan Di Explorasi Lebih Lanjut Dan Tidak Butuh Lagi 33 Poin Tetapi Kalau Tidak Sorted Fit Kalau Tidak Sorted Fit Maka Kita Balik Lagi Ke 33 Poin Untuk Bit Small Slam Ini Adalah Contoh Yang Tidak Sorted Fit Kita Tuno Trump Nah Opener 3 Club Nah Club Kita King Queen Jadi 27 Poin King Queen Jack Hilang Nah Ini King Queen Di Tangan Kita Berarti Tidak Fit Yang Disebut Dengan Sorted Fit Dia Singleton Kita Tidak Punya Honor Yang Terbuang As Cilik Cilik Boleh Karena As Masih Makan King Queen Ini King Queen Sudah Bermanfaat Singleton King Dipukul As Queen Mau Discard Apa Singleton Disitu Ya kan Jadi Balik Lagi Kita Membutuhkan Ke 33 Poin Karena Itu Poin Kita Jadi Cuma Ini As King Jack Jadi 8 Poin Kita Karena King Queen Ini Sudah Tidak Berguna 8 Maka Kita Beat For Hard Fast Arrival Kalau Poin Sedikit Langsung Tutup Game Oke Jadi Kalau Dia Singleton Sorted Fit Kita Butuh 27 Poin Kalau Sorted Fit Dia Void Maka Cukup 23 Poin Ya Dari Mana Itu Kalau Dia Void Kita Tidak Ada Apa Di Warna Itu Cili Cili Semua Asking Queen Jack Di Tangan Musuh Sudah Tidak Ada Guna Asnya Sudah Kita Trove Ya kan Jadi Asking Queen Jack Sudah Menguap Jadi Kita Hanya Butuh 23 Poin Untuk Beat Small Slam Jika Sorted Fit Ya Oke Mari kita Kasih Contoh Ya Partner Satu Hard Kita Tuna Trump Lalu Partner Tiga Diamond Oh Sorted Fit Ya Kita Tiga Hard Lalu Kita Tunggu Dia Dia Menjawab Tiga Speed Oh Dia Ada Kontrol Speed Karena Dia Singleton Diamond Ya Karena Dia Singleton Diamond Kayaknya Dia Tidak Singleton Speed Juga Kan Jadi Dia King Speed Jadi Dia Singleton Diamond King Speed Kita Tunggu Lagi Tunggu Lagi Dengan Cara Beat 3 0 Trump Kadar Kasih Info Lagi Dia Beat 4 Club Artinya Dia Punya Singleton Diamond King Speed Lalu Ask Club Jadi Sejauh Ini Kita Baru Kalah Satu Diamond Aja Hard Bagaimana Kita Tanya Ask Kita Saki Kart 4 0 Trump Karena Kita Sudah Tahu Ini Kartu Ada Bau Bau Slam Kita Tanya 0 Trump Dia Jawab Apa Kalau Dia Jawab 2 As Ya Boleh Kita Berangkat Ya Kalau Dia Jawab 2 As Dengan Queen Lebih Yakin Kita Berangkat Kalau Dia Jawab 3 Ya Mungkin Kita Mau 7 Mungkin 6 Kalau Dia Jawab 3 Dengan As Ya Sudah Pasti Kita Main 7 Jadi Kita Sudah Mau Main Slam Tergantung Jawabannya Oke Nah Ini Ini contoh Yang Tadi Ya 1 Hard 2 0 Trump 3 Club Langsung Kita Tidak Minat Langsung Ill-fill Kita Di B3 Club Kita B4 Hard Oke Ada Contoh Lagi 1 Speed Ini Tidak Apa Kelihatan Dua Duanya Ini Supaya Memperlihatkan Bidding Kontrol Bidding Dan Kopinya Satu Speed Kita Dua Ultra Maka Dia Jawab 3 Diamond Ya Kan Oke Kita 3 Diamond Ini Bagus Berarti Sorted Feet Berarti Kita Bisa Main Spons Slam Dengan 27 Poin Lalu Selanjutnya Kita 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 Kasih Control Lihat Ya Kita P3 Hat Kita Punya Control Club Atau Enggak Kita Enggak Bilang Kita Cuma Bilang 3 Hat Pernah Ada Control Di Hat Jadi Up the Line Kalau Kita Lewati Enggak Punya Kalau Kita Belum Lewati Bisa Ada Bisa Enggak Kan Nah Setelah Kasih Singleton Diamond Ya Panel 3 Hat Maka Ini Kita Kasih Kita Juga Punya Kontrol Lihat Nah Clover Clover Enggak Punya Yang Dilewati Ya Kan Kalau Punya Clover Kan B4 Club Karena Itu Si Responder Oh Partner Singleton Diamond Ya Kan B3 Diamond Oh Partner Ada Kontrol Lihat Kebanyakan Asat Karena Singleton Diamond Kan Dia Mungkin Dia Void Heart Atau Singleton Dihard Lagi Ya Jadi Dia Asat Nah Kau Kebaca Asat Singleton Diamond Clubnya Clubnya Dia Bypass Setelah Tiga Hard Dia Empat Hard Dia Bisa Tiga Speed Dia Enggak Jahat Bilang Dia Bisa Empat Club Dia Enggak Bih Empat Club Berarti Enggak Punya Dia Dibypass Lewat Dengan Demikian Ini Kita Pasti Kalah Dua Di Club Paling Kurang Sehingga Ya Slam Di Luar Harapan Kita Beat For Speed Berikutnya Ini Sudah Saya Ketikan Satu Speed Kita Barat Opening Satu Speed Lalu Itu No Trump Jacobi 13 Abden 4 Karus Support 3 Diamond Singleton Diamond Sorted Fit Ya Kan Maka Kita Masih Tawa Drop Control Lihat Kita Tiga Hard Lalu Pandar Ada Control Di Club Di Habit 4 Club Nah Apakah Pandar Punya King Hard Kita Tidak Tahu Dia Cuma Bilang Singleton Diamond Singleton Diamond Dan Control Di Club Bisa King Eh King Kita Pegang Berarti Itu As Ya Kan Bisa Singleton Ya Tadi Dia Singleton Diamond Single Single Tingkap Lagi Kan Tidak Jadi Kita Hampir Yakin Dia Pasti As Club Bagaimana Dengan King Hard Kita Tidak Tau Mungkin Dia Punya Mungkin Tidak Ya Karena itu Kita Bidding Tidak Sudah Kontrol Semua Terjaga Artinya Ketika Kita Tanya As Main 5 Udah Tidak Mati Maka Kita 4 Notram 4 Notram Artinya Pada Sistem Ini Adalah Kalau ada 0 atau 3 Ada orang yang Menggunakan 1 4 Ada yang Menggunakan 1 4 3 0 Ada yang Menggunakan 0 3 1 4 Terserah Ini Cuma Contoh 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 Ini Dia Menggunakan 0 3 0 3 Mestinya 3 Karena Kita Yakin Ada As Daemon Ada As Club Dan Sudah 1 Jadi Dia Punya 3 Kontrol 3 Eh 3 As Boleh Asking Ya Kan Atau As As Gak Ada As Sini Tapi As Sini Bisa Gak Ada King Bisa Ada As Intinya Sudah Ada Small Slams Sehingga Kita Bit 6 Speed Oke Kita Beri Contoh Lagi Satu Hard 2 Note Ram Ada Support 4 Kartu 4 Club Berarti 55 5 Biji Hard 5 Biji Speed 5 Biji Club Oke Dengan Demikian Kita Hanya Butuh As As Club Kita Perlunya Nanti Club Bisa Kita Troop Supaya Bebas Kita Butuh As Speed Eh Asat Jadi Kita Bit Follow Trump Tanya Jawabannya 2 Tanpa Queen Trump Nah Queen Trump Bahaya Kita Gak Punya Bisa Kalah Satu Queen Trump Jadi Kita Lampat Nah Ini Agak Menarik Dan Agak Tricky Jadi Perhatikan Baik Baik Satu Speed Ovening Hands Tuno Trump Punya Empat Kartu Support Di Speed Kemudian Partner Tiga Diamond Tiga Diamond Ya Tiga Diamond Lalu Kita Tiga Speed Apa Arti Dari Tiga Speed Kita Nah Disini Kita Membypass Tiga Heart Tiga Heart Kita Bypass Artinya Kita Tidak Punya Kontrol Di Heart Kita Gak Punya King Gak Punya As Dan Pastinya Kita Gak Ada Singleton Karena Kita One Speed Tuno Trump Jadi Tidak Ada King Heart Tidak Ada As Heart Kalau Punya Kita Sudah Beat Tiga Heart Bukan Tiga Speed Dengan Demikian Ketika Orang Si Barat Beat Empat Club Itu Pasti Si Barat Ini Punya Kontrol Di Heart Pasti Nah Kalau Gak Punya Cuma As Club Doang Ya Dia Ngapain Beding Empat Club Partner Sudah Bilang Gak Ada Kontrol Lihat Kok Ya Heart Cili Cili Tapi Ketika Partner Membantah Punya Kontrol Lihat Dengan Beding Tiga Speed Dia Bypass Tiga Dia Membantah Punya Kontrol Di Speed Di Heart Dan Si Barat Masih Jalan Terus Maka Si Barat Punya Kontrol Lihat Nah Dia Oh Dia Punya As Atau King Heart Dia Punya As As Club Karena Singleton Diamond Kan Jadi Artinya Ketika Kita Tanya Main Lima Belum Mati Ada Kontrol Lihat King Atau As As Club Nah Sehingga Ketika Dia Tanya 4 No Drum Lima Belum Mati Lalu Dijawab Lima Club Ya Tiga Kickard Tiga Kickard As Club As King Disini Boleh As King King Boleh Atau As Blue King Nah Ini kurang Enak Tapi Kita Beat 6 Juga Ya Oke Satu lagi Satu Heart 2 No Drum Nah Ini Kita Building 3 3 Tram Kita Binding 3 Heart Sorry Kita Binding 3 Heart Itu artinya Kita punya 6 Kartu Heart Dan Maximum Dan Kartunya Tidak ada Yang Singleton Jadi 6 3 3 6 3 2 2 Karena Tidak ada Singleton Dan Kita Tidak 3 Not Ram Jadi Karena 3 Heart Berarti 6 BC Oke Kita Mulai Dengan Q 3 Speed Partner Ada Kontrol Speed King Atau As Si Partner Tau Itu King Karena Dia Lihat As Nah Dia Nunggu Apa Yang Bisa Di Partner Kalau Dia Beat For Club Ya Tidak Salah Beat For Club Karena Menunjukkan Ada Kontrol Di Club Tidak Membantah Punya Kontrol Diamond Tapi Kalau Kita Beat For Club Partner Q Di Club Bagaimana Nah Kita Mau Cari Tau Dia Ada Kontrol Club Sehingga Kita Pilih Tiga Nose Kita Tiga Nose Tiga Nose Bukan Empat Club Hati Hati Disini Hati Hati Karena Begitu Major Fit 54 Maka Tiga Nose Itu Bukan Mau Main Tiga Nose Tram Tiga Nose Tram Waiting Untuk Kubit Meminta Partner Bukan Waiting Trisno Jalanan Sokow Kulino Gacau Ini Waiting Waiting For Tell me More Tell me More Gitu Ya Maka Dia Kasih Tell me Lagi Ada Kontrol Di Club Karena Dia Melihat As Maka Oh Padahal Ada King Club Jadi Kan Sudah Ketok Ada King Speed Dia Tau Ya Kan Ada King Club Dia Tau Memang Kontrol Beat Bisa As Bisa King Bisa Singleton Bisa Void Bisa Tapi setelah Tuno Tram Tidak Mungkin Singleton Tidak Mungkin Void Ya Adik Sini Lah Ya Jadi Kita Nah Karena Dia Bisa As Bisa King Karena As Kita Pegang Berarti King Karena As Kita Pegang Berarti King Selanjutnya Kita Tinggal Tanya As Kita Kita Kikat Pak Notram Dijawab Satu Berarti Ashat Bagaimana Dengan Queen Hard Tidak Ngurus 64 Ya Kan 6 Kartu Disupport Dengan 4 Jadi Dia Bit Notram Jadi Kita Anggap Aja Main Asking Hard Ngerontok KB Sehingga Kita Bidding 7 Hard 7 Notram Boleh Pak 7 Notram Kita Tidak Tahu Apakah Dia Punya Diamond Atau Nggak Ya Ternyata Kita Masih Punya Satu Contoh Lagi Mungkin Dua Kad Satu Hard Tunutram Support Di Hard Jakobi Forcing Game Tidak Ada Singleton Tidak Ada 6 Kartu Dan Minimum Juga Minimum 12 14 Ini Kan Kenapa Ya Ya Nggak Bisa Ngan Slam Ini Cuma Anggaplah 13 Tambah Kita 16 Baru 29 Jadi Kita Pas Oke Kita Sudah Sampai Di Penghujung Slide Dan Sudah Cukup Larut Malam Juga Saya Cukupkan Sekian Terima Kasih Sudah Mampu Bertahan Jika Ada Pertanyaan Silahkan WA Saja Karena Saya Tidak Membuka Tanya Jawab Malam Ini Karena Sudah Banyak Sekali Yang Kita Bahas Saya Sudah Lihat Chat Teman Teman Nanti Saya Bahas Satu Per Satu Chat Nanti WA Bagi Yang Melihat Tutorial Gip Ini Melalui Youtube Bisa Bertanya Di Kolom Komentar Ya Monggo Nanti Saya Sempatkan Untuk Melihat Dan Saya Balas Komentarnya Jika Anda Suka Dengan Gip Tutorial Yang Saya Rekam Ini Dan Saya Upload Ke Video Berilah Tanda Like Jika Anda Kurang Puas Juga Boleh Di Dislike Ya Nggak Apa Sebagai Referensi Saya Untuk Memperbaiki Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima